Ketua Umum Partai Golkar, Erlang Gahartanto, memimpin rapat kerja nasional yang digelar di kantor DPP Slipi Jakarta Barat. Menurut hasil rapimnas tersebut, Partai Golkar mendukung dan mengusulkan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto. Bertempat di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat, Ketua Umum Partai Golkar, Erlang Gahartanto, memimpin rapat kerja nasional hasil rapimnas tersebut. Partai Golkar mendukung dan mengusulkan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto. Menurut Erlang Gah, hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam dan rapat cukup lama, akhirnya Partai Golkar memutuskan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk dipasangkan dengan Prabowo sebagai Bacawa Presiden Republik Indonesia. Gibran kemudian menerima surat keputusan rapimnas yang berisi penunjukan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Usai menerima surat keputusan rapimnas, Gibran mengapresiasi hasil rapimnas Partai Golkar siang hari ini. Putra Sulung Jokowi ini akan segera berkoordinasi dengan Bacawapres, Prabowo Subianto ihwal dukungan Partai Golkar terhadap dirinya sebagai Bacawapres. iri von Ulang Gaa Kehubapan Harus Teman-teman media, 백salik nungguin saya dari pagi ya? Masih malam Masih malam Terima kasih sekalian teman-teman Saya sangat mengagresiasi hasil Prabinus pada siang hari ini Untuk selanjutnya akan kami berjualisikan Akan kami tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabu Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Jakarta, Jiliswa Harta dan Ketut Sumadiasa melaporkan